Intro Satuan Narkoba Polres Asahan berhasil mengamankan salah seorang kurir sabu berinisial RI, warga Jalan Durian Kisaran Asahan. Selain menangkap pelaku, petugas juga berhasil mengamankan barang bukti berupa satu paket kecil yang diduga sabu dari dalam pakaian pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dan barang bukti dibawa ke Unit Sat Narkoba Polres Asahan guna keperluan pengembangan penyidikan lebih lanjut. Penangkapan RI ini adanya laporan masyarakat yang resah terhadap tingkah laku pelaku yang sering menjual sabu di daerah tersebut. Warga sekitar yang tidak mau perbuatan pelaku ini merusak generasi pemuda di tempat tinggalnya melaporkan pelaku ke polisi. Mendapat informasi berharga tersebut, Unit Sat Narkoba bersama tim Paus Asahan langsung ke lokasi untuk menangkap pelaku. Tidak sia-sia, saat sampai di TKP, tim berhasil menemukan pelaku dan langsung mengamankannya. Tim Paus ini terdiri dari 3 pilar plus, Polri, TNI, dari Kesbank Limas Pol, kemudian dari elemen masyarakat. Yang bersangkutan sekarang sudah kita minta keterangan, dari keterangan dia bahwa dia berperan sebagai kulit. Apa dia pernah sebelumnya melakukan tindakan yang sama dan keluar dengan itu juga Anda? Ada tanya sudah kita cek, di arsip-arsip yang ada di sini belum ada, baru ini. Tapi hasil dari tes urin dia, bahwa dia positif menggunakan juga jajah nartuk dengan narkotika. Pelaku pada saat diinterogasi petugas mengakui kalau barang tersebut miliknya dan dibelinya dari temannya yang berdomisili di Jalan Bakti Kisaran. Pada saat dilakukan tes urin, pelaku juga mengakui baru saja mengkonsumsi narkoba. Dari Esahan, Sumatera Utara, Tim Menuriputan Subrata TV, Salam Tribrata!